Kasus penusukan anggota Polri di lapangan Setia Negara, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong mulai terdeteksi. Ada tiga orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku dan sebagai provokator terjadinya tawuran di lapangan Setia Negara itu. Kasih Umas Polres, Rejang Lebong, AKP Sinar, Siman Cuntok menjelaskan kejadian bermula saat korban melintas di jalan sekitar TKP menggunakan sepeda motor. Kemudian korban melihat rekan kerjanya sedang melerai pemuda yang akan berkelahi. Lalu korban turun dari sepeda motornya dan mendekati temannya bernama Bribda Awiki. Sehingga para pemuda tersebut membubarkan diri namun ada dua orang laki-laki yang masih berada di tempat kejadian. Tak lama berselang datang seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban menggunakan senjata tajam. Baik rekan media, kita sampaikan adanya dugaan atau pengenaian terhadap pengurutan Polri. Jadi dia pada saat itu mengamankan orang yang sedang berkelahi. Jadi dia tidak menyangka bahwa ada seseorang. Kasih Humas menghimbau para pelaku untuk bersikap proaktif dan menyerahkan diri ke Polres, Rejang Lebong. Karena jika keberadaan pelaku sudah terdeteksi dan pelaku mencoba melakukan perlawanan, pihaknya tidak segan melakukan tindakan tegas dan terukur. Handril Waldina, TRB TV melaporkan.